Pemirsa TV One yang dirahmati Allah kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede Ya baik silahkan dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta yang mau bertanya kepada Mama berdiri Silahkan yang mau bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mau perkenalkan nama saya Anissa Islami dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta Ma izin bertanya dalam surah Al-Baqarah ayat 272 dalam terjemahannya kan dikatakan Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapatkan hidayah akan tetapi Allah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki Pertanyaan dari saya mah bagaimana cara kita mendapatkan hidayah sedangkan dalam surah tersebut dikatakan Hanya Allah yang kehendak Allah siapa saja yang mendapatkan Terima kasih Mas Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kewajiban kita manusia Bekerja Berusaha maksimal Sesuai kemampuan Manusia Jika dia tidak berawat hidayah tadi Seperti saya bilang tadi Pohonan Tidak dirawat akan pergi itu hidayah Jadi begitu Tidak bisa kita menyalahkan Allah Misalnya Orang yang munafik itu kan Tiap berbuat dosa titik satu hitam Dalam hatinya kan Kalian tahu Itu bukan kesalahan Allah Kalau udah ngasih tahu ini boleh ini tidak Tapi orang yang bersangkutan Melakukan dosa Titiknya makin nambah Makin nambah gitu Makanya dikatakan oleh Allah Ditutup hati mereka Bukan Allah yang menutup hati mereka Tapi mereka yang menutup hatinya Tadi seperti dia dengar azan Kedengeran sama dia Mendengar telinganya Tapi cuek Itu maksudnya Sudah jelas ya Jadi artinya kita tidak perlu repot-repot Mungkin ya Maksain orang untuk Supaya dapat hidayah Gak usah Tugas kita tuh adalah Ya udah mengingatkan ya Maya Iya Mengingatkan untuk kita pribadi Untuk orang lain Tentang kebaikan Kembali bagaimana kita Memelihara hidayah tadi Tapi ujung-ujungnya Tetap Allah yang akan memberikan hidayah kepada kita Ataupun orang lain Ya